Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya Sehat wal afiat, jiwa dan raga Hari ini aku mau sharing cara pembuatan lukisan dari kain perca Karena alhamdulillah terasa banyak juga yang penasaran dan pengen tau gimana cara bikinnya Jadi lukisan kain perca ini Kita memanfaatkan kain-kain bekas Biasanya sih aku minta dari tukang jahit, dikumpulin gitu Terus aku ambil, kan macem-macem tuh motifnya Nah ternyata begitu aku rangkai jadi sebuah lukisan tuh hasilnya lucu juga Kayak mana? Kayak gini dia contohnya Nah yang perlu kita siapkan dalam pembuatan lukisan kain perca ini adalah Alasnya kalau aku lebih suka pakai kanvas seperti ini Jadi mayoritas lukisan aku pakai kanvas 20 x 30 Bisa juga pakai yang lebih besar, cuma aku lebih nyaman pakai ukuran yang ini Jadi bisa pakai kanvas, bisa juga pakai papan kiplek sebetulnya Aku juga pernah coba tapi aku kurang sep ya, aku lebih suka pakai kanvas Kemudian yang jelas kita harus siapkan kain perca nya Nah ini sih aku udah siapin sampai aku bikin wadahnya begini Jadi kain perca biasanya aku memang minta dari tukang jahit, macam-macam Bisa batik, bisa yang motif-motif bunga-bunga seperti ini Bisa kotak-kotak, kolkadot, pokoknya segala macam motif ya Pokoknya dari sini nanti kita bisa kreasikan Selain bahan perca yang bermotif, kita juga perlu bahan perca yang polos Kalau dalam hal ini kan aku lebih suka bikin buka orang ya Jadi biasanya untuk warna kulit, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang abu-abu, ada yang keturunan Bermacam-macam kain perca Kemudian juga kita perlu untuk kain perca ini Supaya bisa kita gunting-gunting pastinya ya perlu gunting dong Nah untuk kerekatannya kita gunakan lem, lem kertas yang bening aja Kayak gini ya, ini biasa mereknya ini yang biasa dipakai anak-anak untuk bikin slime Gak usah sebut merek ya, pokoknya kurang lebih kita butuh lem kertas yang bening seperti itu Kemudian juga untuk menggambar pola di atas kanvasnya kita pasti butuh pensil Nah untuk meratakan lemnya di kanvas Biasanya aku pakai ada alat sendokannya gitu Tapi aku lupa naruhnya Jadi untuk menggantinya bisa juga pakai menggaris Jadi nanti begitu lemnya dikeluangin di kanvas ini untuk meratakan dan juga untuk mengambil si kainnya yang udah dipotong untuk ditempelkan ke kanvas Ada-ada aja kan Oke kita mulai cara membuatnya Terima kasih telah menonton Nah kurang lebih hasilnya jadi seperti ini ya Nah biasanya supaya lebih keluar garisnya Saya menggunakan ini Wall, benang wall ya Jadi biar garisnya lebih kentara gitu Nanti di sisi-sisi Di sisi-sisi Ininya nih Batas-batasnya dikasih wall ini Biar lebih kentara Di sini gambarnya dia lagi merem Jadi saya dipakai pinggiran kain nih Sebagai bulu mata Pinggiran kain seperti ini nih Kain bekas warna hitung ada pinggirannya kayak gini Ini dipakai buat beli mata deh Terima kasih telah menonton Gini dia hasilnya Punyaku Mirip gak? Aku tambahin eyeshadow warna biru Biar lebih manis gitu kan Nah jadi ternyata gak sulit kan cara membuatnya Dan juga kegiatan ini bisa kita lakukan bersama buah hati kita Untuk juga meminimalkan Memainkan gadget Hasilnya ini bisa untuk pajangan rumah Seperti yang buatan di belakang sana tuh Bisa juga untuk kado Dan bisa juga Menjadi sumber income Bisa dijual maksudnya Oke selamat mencoba semuanya Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Ya sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa